Intro Oke, balik lagi di Kupas Film bareng gue Abi dan kali ini kita bakal mereview salah satu sequel film legendaris yang mempunyai masa yang luar biasa banyak yang sudah ditunggu-tunggu selama kurang lebih 15 tahun Evil, I'm In Love 2 Dropback kembali ke film pertama yang dirilis tahun 2003 Evil, I'm In Love 1 yang kemudian disusul oleh perilisan Extended Versions di tahun 2003 berhasil mendapatkan penonton sebanyak 3,6 juta penonton Film ini kemudian juga disusul oleh I Think It's Unofficial Sequel yang diproduceri sendiri oleh penulis novelnya ini Rahmania Arunita dengan judul Lost in Love yang dibintangi oleh Epitaphir, kalau nggak salah di tahun 2008 yang membuktikan bahwa film ini merupakan salah satu film yang paling ditunggu-tunggu yang memang sudah mempunyai basic fans yang luar biasa banyak gitu loh terutama mereka yang memang tumbuh pada tahun perilisan Evil, I'm In Love Oke, hampir 15 tahun kemudian Soraya Intersign Film memutuskan untuk membuat sequel-nya Evil, I'm In Love 2 dengan jajaran pemain yang sama kecuali almarhum Didi Petet bersama dengan sutradaranya almarhum Nasri Cepi yang mungkin pertama ini gue bakal mengutarakan beberapa poin yang cukup mengecewakan buat gue pribadi dari Evil, I'm In Love 2 film ini menderita sangat menderita karena naskahnya gitu gue cukup menangkap kesan bahwa naskah film Evil, I'm In Love 2 ini ditulis dengan cukup terburu-buru gitu lah bisa dilihat dari plot, konflik, serta bagaimana dialog-dialognya saling tumpang tindih dan cukup cringe-worthy hal lain yang membuat gue kecewa adalah pengkarakteran tokoh Tita di film ini yang menurut gue kurang tepat gitu loh dari film pertama hingga film kedua yang menurut gue memang tidak ada perubahan yang signifikan dari karakter Tita kecuali sekarang dia memang sudah lulus kuliah, sudah berkarir dan hal tersebut menurut gue cukup dipaksakan ya di beberapa bagian membuat karakter Tita sendiri terlihat konyol, terlihat kekanak-kanakan ya seperti halnya karakter Tita di film Evil, I'm In Love which is di film tersebut memang cocok gitu dengan timeline waktunya karena waktu itu Tita masih sekolah gitu loh cuman di film kedua ini Tita sudah berumur 27 tahun sudah menjadi seorang wanita dewasa perubahan karakterisasi itu penting sih menurut gue ya menurut gue kebanyakan penonton gak bakal ada masalah dengan hal tersebut kita semua bakal maklum karena Tita sekarang sudah menjadi wanita dewasa sudah 27 tahun cara berpikir, cara dia ngomong pasti bakal berbeda dengan Tita di film sebelumnya gitu loh ada satu karakter yang annoying banget yang setiap kali dia ngomong, setiap kali dia berinteraksi dengan pemain lain annoying me so much yaitu karakter yang diperankan oleh Tommy Kurniawan entah memang acting Tommy yang memang buruk atau memang karakterisasinya memang sengaja dibuat seperti itu setiap kali tokoh halang ngomong yang benar-benar buat gue really gitu loh oke kemudian hal yang stand out di film ini tipikal film-filmnya Soraya yang tersain film adalah bagaimana production value di sinematografi dan technical aspect di film ini jauh sekali melebihi kualitas naskahnya situasi yang jomplang banget antara kedua hal tersebut dan memang film ini berhutang banyak pada sisi teknikal sinematografi juga kemudian masih diisi oleh pemain lama yaitu Melly Guslow dan Anto Hood sisi soundtrack dan music scoring kedua hal tersebut lah yang menyelamatkan film ini menurut gue disamping which is Samuel Rizal masih tetap luar biasa actingnya masih tetap stabil dibandingkan dengan karakter Tita tapi gue seneng gitu bisa melihat mereka kembali bersatu di dalam satu frame yang sama kemudian ya soundtrack di saat naskah film ini benar-benar lemah begitu juga dengan karakterisasi seringkali keberadaan music scoring beserta soundtrack meng-uplifting dan menambal kelemahan-kelemahan di film ini dengan cukup baik dan sangat berhasil bahkan Melly Guslow disini memberikan satu dua nomor lagu yang memang berada di soundtrack film sebelumnya ditempatkan kembali disini dan menjadi momen-momen nostalgia lah buat mereka-mereka yang memang mengenal sekali The Previous Movie menurut gue film ini tidak akan susah meraih penonton yang bahkan bisa melebihi jumlah penonton film sebelumnya tapi satu hal memang yang cukup sulit gue maafin adalah naskah film ini yang memang benar-benar keteteran dan terkesan sangat buru-buru gitu menurut gue satu dua tahun menggodokan naskah cukup worth it gitu untuk film sekelas evil I mean love yang memang sudah mempunyai basic fans yang luar biasa yang memang merupakan legacy dari dekade sebelumnya gitu loh sekali lagi gue tegaskan memang film ini diselamatkan oleh oleh technical aspect dan soundtrack dari Melly Guslow dan Anthehood dan selain daripada itu ketika gue memang sudah kesulitan dan sudah kelelahan gitu loh dengan naskahnya yang cukup keteteran film ini diselamatkan oleh 20 menit terakhir durasinya dan surprisingly pada akhirnya film ini mengarah kepada apa yang gue dan sebagian besar penonton harapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir silahkan klik tombol subscribe, like, share kepada teman-teman yang lu pikir bakal membutuhkan informasi semacam ini jumpa lagi di review Bupas Film berikutnya sub indo by broth3rmax